Ada empat alur nih. Adalah kemudian ada alur negosiasi. Ada alur kontrak. Dan ada alur pembayaran. Kenapa saya sebutkan sebagai alur? Karena masing-masing alur tersebut itu mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Jadi alur komunikasi ini lebih kepada bagaimana para pihak itu berkomunikasi. Ini saya ada permintaan. Permintaan apa? Permintaannya tepung singkong. Ada berarti berkomunikasi. Ada yang minta dan ada yang diminta. Terkadang yang diminta juga nggak ngerti. Cari tahu dulu. Ada nggak pendapat dia mencari. Setelah dia mencari, tentunya dapet. Setelah dia dapet, tentu bicara apa? Boleh nih ada bisnis. Prospek nih. Mau prospek dong. Kontaklah si produsennya. Nah, dihubungkanlah si produsen ini dengan si peminta. Si peminta barang. Nah, kemudian dihubungkan. Mereka berkomunikasi. Setelah itu, modil dong. Kan nggak cukup komunikasi, harus negosiasi. Saya mintanya tepungnya seperti ini. Kadar airnya begini, keharusannya demikian, grainnya sekian, packagingnya segala macam. Bahwa saya punya barang kayak begini, cocok nggak nih. Mulailah mereka bernegosiasi. Alur negosiasi. Setelah mereka bernegosiasi, ketemu dong syaratan ketentuannya. Mulai mereka membuatkan agrim kesepakatan, syaratan ketentuan. Yang dituangkan dalam kontrak. Nah, proses itu mereka membuat alur kontrak. Seperti apa kontraknya? Sipurnya kapan, jumlahnya berapa, packagingnya bagaimana, cara kirimnya bagaimana. Nah, setelah itu semua, disiapkan. Mereka bicara lagi, gimana bayarnya nih? Mulailah alur pembiayaan. Nah, itu adalah alur-alur yang teman-teman tentunya juga harus ketahui. Nah, di sini sekarang kita bicara satu bagian dari proses negosiasi. Proses dari transflow daripada ekspor. Kita bicara alur negosiasi untuk transaksi ekspor. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada dua hal yang selalu ada dalam proses negosiasi. Tadi kita sudah bicara ya. Tadi sudah ada istilahnya ilustrasi awal. Ilustrasi awal itu ada orang yang menawarkan, ada orang yang berminta, dan kemudian ada yang menerima. Jadi dua hal yang selalu muncul dalam proses negosiasi yang teman-teman juga pahami lah. Mungkin juga alami. Yang pertama, adanya permintaan, ataupun juga adanya penawaran. Saya punya barang. Ada nggak produk? Ini pembelinya di luar. Pasti kita tawarkan. Dan di sisi lain yang namanya alur komunikasi ada pemberi pesan, ada penerima pesan. Nah, ada yang penerimaan. Jadi suatu proses negosiasi itu umumnya diawali dengan adanya suatu penawaran atau permintaan, dan diakhiri dengan adanya suatu penerimaan. Harus ada. Ini negosiasi kan? Dan terhadap kondisi, syarat dan ketentuan, tertentu terkait dengan barang atau jasa yang ditawarkan atau diminta. Inilah yang kita sebutkan suatu proses negosiasi. Jadi teman-teman pahami ya, umum ya. Jadi negosiasi itu dimulai dengan adanya proses penawaran over dan adanya penerimaan, acceptance. Ini yang proses yang akan selalu kita hadapi. Mau kita jualan lokal, mau kita jualan domestik, kita mau jualan ekspor, intinya tetap sama ada yang minta, ada yang nawarin, dan ada yang menerima. Kalau kita menawarkan, ada yang menerima. Kalau ada yang minta, berarti ada juga yang menjual. Ada jual, ada beli. Kayak orang petawih bilang, lo jual, mau beli. Oke, kita lanjut ya. Di dalam proses ini. Jadi, ingat ya, ada penawaran dan ada permintaan. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu penawaran atau permintaan? Oke, ya. Nah, di sini. Permintaan atau penawaran itu garis besarnya adalah ajakan untuk melakukan suatu kesepakatan atas suatu transaksi. Jadi, yang namanya permintaan atau penawaran adalah ajakan untuk melakukan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu transaksi. Kalau menawarkan, ini saya punya barang. Saya punya barang. Ada nggak lawannya yang akan beli? Kalau untuk ekspor, ada nggak bayarnya di luar negeri? Mencari barang saya. Kalau permintaan, ada permintaan dari luar negeri. Saya butuh minyak goreng CP10 dalam kemasan jadi gen 20 liter. Permintaan, kan? Dan kita cari lawannya. Berarti kita lakukan proses nih. Proses penawaran dan permintaan. Tujuan apa? Ayo, kita bertansaksi yuk. Kita mulai yuk. Ini ada permintaan nih. Ada penawaran. Nah, itulah kita sebutkan proses penawaran atau permintaan itu merupakan ajakan. Ada satu desire, ada satu pinginan untuk menawarkan ataupun untuk meminta. Kita menawarkan, kita punya barang. Atau kita meminta mencari barang. Itulah proses penawaran. Nah, di sini tadi kan ada pemberi penawaran, ada penerima penawaran. Nah, mereka saling berkomunikasi. Setelah mereka saling bertemu, bagaimana suatu proses penawaran atau permintaan itu berproses. Apakah suatu permintaan atau penawaran dapat dihentikan? Apa diteruskan? Apa komunikasi yang diperlukan untuk mensukseskan, untuk melancarkan proses penawaran ataupun penerimaan tersebut? Oke. Yuk, ya. Ini sekretasinya. Contoh nih, saya akan menjual kepada Anda nilainya seribu. Oke, gimana? Kalau saya beli di 950 aja. Kan kita bicara nih. Jadi apa? Jadi satu proses penawaran, jadi proses negosiasi, negosiasi itu adalah proses penawar nih. Jadi kita bicara ini dulu ya. Kita bicara konsertnya dulu ya. Biar mindset kita sama. Pernama menawar. Antara para pihak, pihak pemberi penawaran ataupun pemberi permintaan tersebut kepada pihak yang menerima. Yang masing-masing pihak, itu akan saling memberikan argumentasi untuk mendapatkan hasil terbaik untuk pihak masing-masing. Ini yang namanya penawaran balik. Tadi itu dia nawarkan. Kita belum bicara harga dulu ya. Tapi juga dalam proses penawaran ini kita akan bicara banyak. Kita akan bicara mengenai detail komoditinya. Seperti apa? Sama nggak sih? Barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan dengan barang yang diharapkan. Yang akan dibeli. Speknya bagaimana? Kemudian cara kirimnya bagaimana? Kontinya bagaimana? Kesanggupan suplainya bagaimana? Contoh nih. Saya butuh 10.000 ton tepung singkong. Sementara si produksyenipannya sanggup dan suplai 2.500 ton per bulan. Artinya apa? Dia butuh 4 bulan. Sementara bayarnya butuh 10.000 per bulan. Nah gimana nih? Proses ini berarti kan agak timpang. Di sini permintanya banyak. Di sini kemampuan suplainya terbatas. Apa yang akan dilakukan? Ya tentunya dilakukan proses negosiasi. Anda menerima barang saya tapi dikirim dalam waktu 4 bulan. Oh enggak bisa. Saya butuhnya 10.000. Ya artinya oke lah. Mungkin mereka akan deal. Dia menambah kapasitas. Tapi untuk kapasitas produksi dia butuh modal. Dia butuh effort. Oke saya akan jual tapi dengan harga ya jangan segitu dong. Karena saya harus effort. Saya harus investasi tambahan. Dari hal-hal seperti itulah proses negosiasi, proses penawaran balik ini akan muncul. Jadi dalam proses penawaran balik itu yang dibicarakan ya banyak hal. secara ketentuannya, bicara politik, bicara masalah harga, bicara masalah delivery, masalah pengiriman. Nengkep ya teman-teman ya. Ini proses negosiasi. Dan teman-teman juga tentunya akan mengalami proses demikian. Bagaimana, mensikapinya, artinya apa? Pada saat kita sudah masuk ke tahap proses negosiasi, kembali teman-teman ingat ya. Ada tiga hal yang harus selalu kita pahami untuk melakukan transaksi ekspor. Beneran nggak hanya transaksi ekspor sih. Untuk semua proses transaksi itu, ketiga hal ini minimal kita harus kuasai. Minimal tiga hal ini. Yang pertama tadi apa? Ingat? Oke, produk. Kita harus paham produk kita. Produk penulisnya kita harus kuasai. Barang kita seperti apa? Artinya kalau kita cocok dengan permintaan dari bayar, kita akan effort. Oke, saya bisa mensupply barang yang Anda minta. Persis atau mendekatilah seperti yang Anda butuhkan. Karena kita tahu produk kita. Kita pahami. Tapi dengan kita memahami produk kita, ternyata bayar itu meminta yang lain. Kita juga harus bisa ngerem. Kita harus tahu batas. Ternyata barang dia kalau saya bilang sih underspec terhadap barang. Tinggal dari kita. Kebiasaan apa kita akan menurunkan kualitas untuk mengikuti permintaan dia. Itu satu opsi. Atau kita tetap bertahan. Kita negosiasi kepada bayar. Bisa enggak Anda naikin leverage daripada kualitasnya. Tentunya dengan implikasi harga yang lebih tinggi. Atau enggak. Bisa enggak Anda turunkan kualitasnya. Supaya apa? Supaya saya bisa membeli barang Anda. Tinggal itu opsi. Atau dalam posisi kebalikannya. Malah kan barang kita itu underspec terhadap pek yang diminta. Kita harus upgrade kualitas kita. Kita negos. Saya sanggup tapi beli saya waktu untuk bisa menaikkan leverage daripada kualitas barang yang kita produksi. Dengan cara gimana? Pasti ada upaya. Kita harus diberi kasih. Tapi harga dong. Enggak segitu. Naikin dong. Bisa enggak. Dan kasih setempat waktu. Enggak bisa minggu depan. Enggak bisa bulan depan. Kasih setempat waktu sekitar 1-2 bulan untuk menyiapkannya. Nah inilah namanya proses negosiasi penawaran bola balik. Jadi itu menyangkup semua aspek yang harus teman-teman perhatikan. Tadi kualitasnya. Produk knowledge-nya. Yang kedua. Masih ingatkan teman-teman aturannya. Bisa enggak kita bisa menyesuaikan. Untuk bisa menyesuaikan permintaan daripada bayar kita itu. Aturannya seperti apa. Ada enggak syarat-syarat ketentuan di balik permintaannya dia. Persarat-persarat khusus. Yang harus juga kita penuhi. Jangan sampai persarat-persarat itu melalui menjadi beban kita. Aturannya, regulasinya seperti apa. Kita harus pahami juga. Harus cari tahu deh. Nah tujuan negosiasi ini adalah mencari tahu. Sampai kalau bisa A to Z-nya lah. Dari 0 sampai unlimited. Apa yang Anda butuhkan? Apa sebenarnya Anda butuhkan? Seperti apa sih yang barang Anda cari? Ini perlu ya. Karena jangan sampai nanti pada saat kita sudah jalan, kita sudah memenuhi kualitas rekoining mereka. spesifikasi yang mereka minta. Nah inilah. Ini yang namanya proses negosiasi. Bolak-balik, bolak-balik sampai 1 titik temu, menemukan syarat dan ketentuan yang bisa disepakati bersama. Di sini, itulah maksud daripada penerang-penerangkali. Enggak bisa diman sekali. Kasih bolak-balik, oh minta-nya begini. Diskusi lagi sama pabrik, diskusi lagi sama tim. Bisa enggak kita penuhi? Ini satu proses. Nah kemudian di sini, proses selanjutnya adalah proses penundaan. Itu tadi ya. Wah kita bisa, tapi kita perlu waktunya. Nah inilah suatu keadaan atau kondisi di mana para pihak, biar kita, kita sebagai eksporter, kita sebagai seller, kita sebagai orang yang menerima penawaran, dengan pihak yang memberikan penawaran atau permintaan, pihak bayar kita. Dengan pihak-pihak, bukan suatu kata sepakat untuk meneruskan transaksi ke tahap lebih lanjut. Ini ya, hati apa? Kita kan berproses, kita bernegosiasi belum kelar. Tentunya apa? Belum ada kesesuaian spesifikasi, kualitas, harga barang, kemasan, tenggat waktu yang diberikan mungkin terlalu singkat, kemudian juga moda transportasinya belum tersedia. Wah kita mungkirin, tapi gimana ya? Cara ngangkut ke pelabuhannya. Cara ngangkut ke tujuan mereka. Cara kita ngangkut dari gudang sampai ke pelabuhan, seperti apa, kita belum siap. Kita minta penundaan, penundaan waktu eksekusi ya. Karena kita apa? Tujuan daripada satu negosiasi itu tentunya kita deal dong, kita mendapatkan ordernya, kita mendapatkan kontrak. Nah inilah kita, namanya kita menunda. Penundaan, proses penundaan. Jadi menundaan itu bukan berarti itu berhenti. Tapi suatu keadaan yang diberikan kepada kita untuk mempersiapkan lebih lanjut. Untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta. Syarat dan ketentuan yang diminta oleh pihak pembeli, oleh pihak bayar. Jadi sampai diaksep. Dan sampai juga penyeminta kita aksep. Jadi tidak sepihak. Diupayakan proses negosiasi dan penundaan itu adalah diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta oleh pihak bayar. Dan sebaliknya juga, kesempatan kepada kita untuk menegosiasikan kepada pihak bayar kita untuk bisa menerima kondisi-kondisi yang ada di kita. Kita juga memberikan syarat dan ketentuan. Agar apa? Agar proses transaksi nanti bisa berjalan lancar. Jadi ini semua dari awal kita harus sudah siapkan. Jadi teman-teman juga jangan sampai mundur. Kita menunda. Jadi istilahnya beli waktu. Ini ada kesempatan untuk itu. Apakah suatu penawaran itu bisa dihentikan? Itu bisa dong. Bila ternyata setelah ditunda, setelah kita negosiasi, tidak ditemukan kata sepakat untuk melanjutkan negosiasi, untuk alasan tertentu di masing-masing pihak, buat apa? Buat apa kita meneruskan satu transaksi apabila ternyata transaksi itu membuat masalah di kita? Kita memaksakan, oh si kompetitor kita bisa jual lebih murah. Kita paksakan. Tapi ternyata cost of goods kita, COGIS kita, biar produksi kita, nggak bisa menyeimbangi. Artinya margin mungkin masih ada, tapi tipis. Tipis banget. Kita nggak bisa survive. Buat apa kita menjual, kalau ternyata itu bisa menjadi dampak kepada proses produksi kita. Kita belum tahu apakah proses itu akan repit atau tidak. Nah, apabila kita menghadapi situasi yang almost deadlock tersebut, dan tidak bisa lagi dilakukan negosiasi, lebih baik kita hentikan. Berarti kita ada kesepakatan-kesepakatan untuk tidak meneruskan bertransaksi. masih banyak peluang negosiasi ini. Jadi teman-teman, nggak usah khawatir apabila sampai kepada tahap ini. Jadi proses negosiasi itu, proses tawar-menawar, proses negosiasi itu tidak melulu berhasil dengan suatu kesepakatan deal. Close deal lah. Tidak selalu. Nah, ini juga berarti apabila kita berani mengambil keputusan dengan pertimbangan kita masing-masing, dengan alasan kita masing-masing, sejak itu reasonable, sudah dengan perhitungan kita, ya itu akan baik. Namun belum jodoh. Belum rejeki kita untuk berat-at-at-saksi dengan si bayar ini. Nah, tadi kan ngomong tuh, akan masuk ke kontrak. Nah, ini kita bicara sukses lah. Proses negosiasi tersebut, kita bisa mendapatkan kesepakatan. Kita bisa mendapatkan persetujuan untuk syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati oleh bersama, oleh dia dan oleh kita, sebagai seller, dan juga mereka sebagai buyer. Nah, apa sih maksud dari satu kontrak? Ini kita bicara dalam bahasa umumnya. Nah, kontrak itu adalah bentuk baku dari kesepakatan yang diwujudkan sebagai hasil akhir dari proses negosiasi. Ini kita bicara dalam konteks negosiasi, kalau kontrak itu pasti ada istilah hukum yang nanti kita singgung lebih detail kontrak. Tapi dalam proses alur negosiasi, transaksi ekspor. Ini adalah hasil akhir, bentuk baku hasil dari proses negosiasi. Tapi ingat, kontrak itu bukan akhir daripada satu proses ekspor. Justru dia adalah proses awal. Kontrak, begitu kontrak. Jadi konsekuensinya apa? Kontrak itu harus dipenuhi. syarat dan ketentuan yang ada tercantum dalam kontrak, harus kita jalani. Barangnya kita siapkan sesuai dengan spek yang diminta, kemasannya harus kita siapkan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, barangnya itu harus kredi, kargo rentinya harus diapkan sesuai dengan ketentuan, kita harus menghitung kapan dia minta dikirim, kapan barangnya harus nyampe di pihak buyer, itu adalah bagian yang tercantum dalam syarat tercantum dalam kontrak. Ingat ya, tapi kontrak adalah hasil dari negosiasi. Negosiasi mendukung terapi, adanya proses penawaran atau pemenerimaan, kemudian adanya proses pertimbangan dulu, kita negosiasi, kita menimbang, ada proses accept, ada proses over lagi, timbal balik lagi, tawar balik lagi, nego balik lagi, bolak balik, bolak balik. Tapi ingat, itu ada niat untuk berserikat secara hukum. Artinya apa? Kita nggak bisa menghindari proses hukum. Kenapa? Yang namanya proses transaksi ekspor itu melibatkan transaksi dengan lebih dari satu negara. Bisa dua, bisa juga tiga, apabila menggunakan negara perantara. Dan adanya kapasitas. Di sini kapasitas itu bukan kapasitas supply. Di sini adalah kapasitas untuk membuat kontrak. Artinya apa? Kontrak itu harus dibuat oleh orang yang memiliki kompetensi dan hak. Dan juga kapasitas dia. Misalnya perusahaan, pastinya direktur perusahaan itu, ataupun direktur utamanya. Siapa yang diberikan kewenangan? Jadi adanya kompetensi, adanya kapabilitas, dan juga adanya kewenangan. Jadi nggak sembarangan untuk kontrak itu. Makanya tadi sebelumnya, adanya ketentuan yang terikat secara hukum. Meskipun proses yang namanya proses penawaran, penggunaan, penggunaan, overall acceptance, sama proses consideration, pertimbangan ini bisa saja dilakukan oleh staf. Staf bagian ekspor, atau bagian sales-nya, bagian marketing, tapi tetap akhir daripada kontrak itu, apabila dilakukan oleh satu institusi, satu perusahaan, itu ditangani oleh orang yang memiliki kapabilitas. Kapabilitas secara hukum, dia memiliki kewenangan untuk itu. Jadi ini satu poin ya, teman-teman. Jadi negosiasi itu juga harus melihat ujung. Di sini kita mengembangkan penawaran, di sini kita mengembangkan. Ini juga harus nyambung. Jadi jangan sampai proses negosiasi kita, komunikasi dengan tiap bayar di luar, itu jalan. Tapi internal kita juga harus jalan. Orang yang akan menandatangani kontrak tersebut, sehingga harus paham. Harus diinformasikan. diberikan masukkan. Ini Pak, proses sudah sampai sini. Kita sudah jalan sampai sini. Nah inilah yang namanya proses perkembangan, proses pengikatan secara hukum, dan kapasitas orang yang membuat transaksi, dokumen ekspor tersebut. Oke. Apakah itu disebut? Atau salah satu pihak membutuhkan untuk tidak melakukan transaksi dalam kontrak dengan alasan atau perkembangan yang sendiri. Dan tentunya ini mengacu pada syaratan. Setelah melihat mereka QC ya, karena QC itu dari pihak bayar datang langsung. Mereka lakukan inspek langsung, sebelum barang itu namanya pre-sement inspection. Jadi mereka melakukan satu kunjungan ke tempat proses, ke tempat kita, ke tempat seller, untuk melihat bagaimana sih prosesnya Anda bikin enggak sesuai enggak dengan apa yang saya minta. Ternyata enggak. Ternyata, ini kita bicara dari sisi kasus tersendiri ya. Ternyata kita enggak bisa men-supply, enggak bisa memenuhi tengah-tengah yang diminta. Itu adalah, kita berhenti bermasalah, si pihak bayar yang memutuskan demikian. Nah, demikian juga dari pihak kita. Kita sepakat, kita akan bangun, kita sudah mau upgrade, kita akan beli mesin-mesin baru, kita tambah kapasitas gudang, kita bangun gudang baru supaya bisa menyimpan stok barang yang siap buat di ekspor. Tapi dengan syarat mereka bayar DP dulu, DP-nya enggak dibayar-bayar. Artinya apa? Ya kembali kita menegosiasi. Bisa enggak ini dipenuhi? Bisa enggak ini dijalankan? Bisa enggak ada komit. Kalau ternyata tidak, ya lebih baik kita juga, tadi pilihan yang menunda, menegosiasi ulang, atau ya sudah mengetikan. Kita cabut kontrak. Apakah ini sah? Ya sah secara hukum. Tentunya ada implikasinya. Pasti dalam kontrak tercapai, apabila pihak yang membatalkan, pasti ada yang kita nak ABCD-nya. Anda wajib demikian, wajib demikian. Kita tinggal berhitung. Kita memitigasi risikonya. Risikonya apa? Kita lanjut dengan risiko. Kita mungkin harus investasi lebih banyak, atau kita harus mungkin memodali sendiri, ada risiko. Pembayarannya gimana nantinya? Masih tanda-tanya. Dan misalnya kita yakin, dan melihat mereka komit, ya bisa saja kita jalankan. Tapi itu makanya perlu pertimbangan, baik secara politis, secara ekonomis, terutama secara internal manajemen, daripada kita mengoperasikan. Karena proses ini kan pasti bukan proses yang satu orang yang bikin. Yang namanya proses ekspor, apalagi barang-barang manajemen, ataupun olahan, ada yang bekerja, ada buru yang mengerjakannya, ada supervisinya, ada pengawas, sampai kepada pihak manajemennya. Inilah implikasi ini harus kita hitung. Jadi untuk membatalkan atau mencabut, harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tadi teman-teman lihat ya, ada flow-nya, ada pertimbangan. Nah, itulah bagian dari proses. Dan proses negosiasi itu memang tadi berhenti, tetap satu kontrak. Tapi begitu sampai proses persiapan dokumen, setelah kontrak mencapai dokumen ekspornya, tetap kita akan memulai lagi proses negosiasinya lagi. Awal dari mana? Kalau dari pertama tadi, mulai dari penawaran berada di kontrak, di tahap yang kedua ini, di alur kontrak, ataupun dokumen ekspornya, kita mulai dari kontraknya nih. Dan berakhir dengan apa? Nanti berakhirnya pada saat kita mengeksekusi shipment, mengeksekusi pengiraman barang. Terus, di situ ada proses apa? Ada proses negosiasi, ada proses pertimbangan-pertimbangan kita. Kemudian kembali lagi, kita melihat implikasi hukumnya. Misalnya ternyata, waduh kita agak mundur nih. Kita minta kontraknya itu di-amend. Diubah, diperpanjang. Shipment date-nya yang tadinya diminta tanggal 31 Agustus, misalnya, kita minta tolong dong, diundurkan di-amend menjadi tanggal 15 September. Misalnya kayak gitu kan. Dan relationship date-nya, dari yang tanggal 15 September, kita minta diubah menjadi tanggal 30 September. Itu sah. Ya bisa. Ya karena itu bukan merupakan syarat dan ketentuan juga. Pasti kita sudah bicarakan. Apabila kita jawab menunggu, mungkin kita negosiasi. Oke. Itu diundur. Melihat konsekuensinya apa. Ini perlu kenapa? Karena bisa jadi, pembayaran kita juga bisa dikatakan pakai dokumen kredit. Selain kan kita bahas kemarin mengenai dokumen kredit. Itu juga harus kita sesuaikan. Apabila shipment yang kita bikin itu akan mundur, kita harus segera meminta adanya amendment terhadap kontrak. Karena begitu kontrak itu berubah, kita juga harus merubah, meng-amend dokumen pembayarannya. Ini prosesnya juga proses negosiasi. Jadi proses negosiasi itu berlanjut terus dan berpindah state-nya. State untuk mendapatkan kontrak. Nah di state yang kedua ini, proses negosiasinya adalah untuk bisa kita memeluskan proses shipment-nya, pengiriman barangnya. Mengimplementasikan apa yang ada dalam kontrak. Memungkinkan kok untuk dirubah. Perlunya, makanya perlu kita komunikasi, kita perlu menegosiasikan terus. Untuk apa? Untuk kepentingan masing-masing pihak. Ini untuk pencabutan seperti apa solusinya. Apa yang paling penting? Dalam komunikasi, aturan umumnya adalah adanya penerbangan yang mulai berlaku ketika ada komunikasi. Dikomunikasikan oleh para pihak yang dikawakan. Makanya teman-teman jaga komunikasi. Di sini kalau kita lihat komunikasi itu bisa lewat kita, bisa lewat owner. Terkadang kan owner juga sibuk. Owner mungkin mendelegasikan kepada manager ekspor-nya ataupun manajer marketingnya, manajer marketing juga kemudian mendelegasikan kepada manajer produksinya untuk memuruskan barang. Terkadang juga kita mungkin ada kendala bahasa atau ada kendala komunikasi lain. Tidak salah apabila juga mungkin bisa jadi. Kita menggunakan jasa trader, broker, ataupun mediator. Untuk apa? Untuk memuruskan komunikasi. Jadi jangan sampai proses kita negosiasi awal mendapatkan kontrak barang. Kita sudah proses produksi, investasi mesin, investasi di bahan baku, investasi di waktu, biaya pada karya untuk menurusi barang. Itu menjadi sia-sia karena apa? Kita tidak mengkomunikasikan apa yang terjadi di tempat kita. Jadi ini adalah aturan umum ataupun aturannya yang baku yang ada di proses negosiasi. Jadi teman-teman, kalau kita melihat tadi jurus JITU-nya apa untuk bisa kita menggolkan, memuruskan transaksi kontrak adalah satu, jaga komunikasi. Empat alur tadi yang saya bicarakan di awal. Adanya alur komunikasi ini paling penting. Semuanya harus kita komunikasikan. Mulai dari permintaan barang, mulai dari penawaran, proses letter of intent, komunikasi firm corporate over, bolak-balik sampai PO, PO muncul menjadi kontrak. Kontrak kita bikin lagi kepada pihak produsennya. Untuk barangnya, kapan cargo ready, kita harus bikin gudang, kita harus bikin pengangkutan, kita harus bikin kapal. Itu semuanya harus menjadi satu flow. Kita komunikasikan. Kemudian alur komunikasi, kita menegosiasikan. Semua proses tahapan itu mulai dari permintaan, penyiapan dokumen, sampai proses negosiasi itu tetap ada. Alur negosiasi tetap jalan. Kemudian alur yang ketiga itu adalah alur kontrak. Kontrak ini harus kita jaga. Syarat dan ketentuan ada di kontrak kita harus kita jaga. Artinya apa? Benar-benar kita harus kaji. Tapi sebenarnya kalau kita dari awal sudah terlibat dengan proses permintaannya, proses akseptansnya, sampai kita juga memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam kontrak, semestinya nggak sulit. Kita tinggal menjaga isi kontrak itu sesuai dengan apa yang diminta. Sesuai dengan apa yang kita janjikan. Dan terakhir, kita juga jaga alur yang namanya alur pembayaran. Karena pembayaran itu pasti bersyarat. Pasti ada syaratnya. Anda baru bisa menagihkan, membuat surat penagihan, apabila Anda sudah memenuhi ketentuan dokumen ABCD. Anda sudah punya invoice, Anda sudah harus punya bill of lending-nya, ataupun fiat muat, ataupun juga bukti barang yang sudah dikirim. Itu semua harus kita siapkan. Nah, untuk menyiapkan itu tidak tunjuk-tunjuk, jadi. Langsung jadi, sudah minta bagian dokumentasi, siapin dong. Enggak. Karena kita juga harus tetap menegosiasikan. Ternyata ada kesalahan nih. Kesalahan ketik. Dari pihak kapal menyebutkan, misalnya nama pelabuhannya disgeser, ya kan? Atau sana ketik, atau apa. Kita harus amend, kan? Nah, kita harus sampaikan. Kenapa? Itu penting. Bisa jadi, amendment dari dokumen ekspor kita itu butuh waktu. Nah, itu bisa mengganggu proses. Proses penagihan kita. Penyerahan dokumen. Kemarin di hari Senin kita bicara, penyerahan dokumen itu jangan sampai telat. Karena bank itu bekerja sesuai dengan jam kerja bank. Senin sampai Jumat. Jam sembilan sampai jam empat. Atau menyebutkan bank sampai jam tiga. Yaitu kita menyerahkan dokumen ke tes. Si bank itu sejauhnya jam kerja bank. Bukan jam kerja kita. Ingat. Karena dokumen pembayaran itu adalah ranah daripada pihak pembankan. Bukan pihak kita. Oke? Teman-teman, kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Jadi, proses negosiasi ini adalah suatu proses yang dinamis. Ada proses penawaran, ada proses menerima, dan ada juga proses negosiasi. Hari ini kita bicara soal negosiasi. Dan ini harus menjadi bahan acuan teman-teman dalam bahkan proses transaksi ekspor. Gak ada yang sulit kok. Mudah. Fungsi tadi tadi. Syarat hukumnya apa, syarat apa. Yang penting adalah semuanya harus dikomunikasikan. Oke? Itu dari saya. Saya senang nih kalau ada yang bertanya. Oke, mungkin silahkan. Kalau ada yang bertanya, bisa raise up dulu. Raise up hand. Nanti mungkin oleh admin bisa ditunjukkan. Siapa yang sudah ada yang bertanya. Kita lihat cat ya. Baik, isin memperankan diri atas nama Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Ya, gimana. Baik, mohon izin, Pak. Apalagi sebagai pemula, bahwasannya di dunia ekspor itu sangat penting. Dimana salah satunya banyak terjadi hal yang belum bisa dimanfaatkan di desa, itu bisa digali untuk di... Mungkin peniriman ekspor itu masih terlalu jauh bagi kami pemula. Jadi, mungkin ada tips buat kami anak milenial, Pak, terkait dengan pembuatan ataupun perizinan. Apakah serumit atau sebanyak yang harus dipelajari. Kemudian untuk metode kita bisa masuk di dunia ekspor itu, apakah sangat sulit mungkin bagi kami seorang pemula. Nah, mungkin mohon arahannya, Pak. Demikian yang bisa saya amatkan. Terima kasih. Oke, Mas Ahmad. Sulitnya di mana? Sulit karena belum tahu, kan? Ya kan? Nah, oke. Nggak ada yang sulit. Jadi gini, pertama tinggal di mana nih, Mas Ahmad? Mohon izin, saya ada di Kabupaten Bawara, Provinsi Jawa Tengah, Balikusung Timur, Pak. Oke, barang apa yang kira-kira punya potensi ekspor dari Belora? Baik. Kayu cati? Lo, itu orang putani itu, kan? Minyak. Ya, minyak kalau minyak di kawasan Belora, sahabat Imar. Oke, apa, Pak? Ini yang minyak. Setelah saya mendalami dan beberapa kali saya mengikuti event seminar Suma ataupun pelatihan, yang saya dapati bahwasannya mulai dari rempah-rempah dan sebagainya kan ada potensi. Nah, kemudian ya mungkin bisa saya berdalami, karena di desa itu kan pula pikirnya mungkin dari orang tua ataupun masyarakat di sini kan lebih dominan. Yang penting kita bertanam, kemudian panen. Dan itu pun satu tahun itu sudah dua siklus. Ada penghujan, padi, musim kemarau, jagung kan hanya seperti itu gitu, Pak. Jadi ya salah satunya mungkin ada kalau misal ada pelatihan atau dari arahan dari pemerintah ataupun dari pihak dinas terkait kan jadinya bisa semakin kawasan terbuka lebar. Dengan arti yang bisa kita menyampaikan kepada masyarakat, kalau masih ada banyak yang belum bisa kita maksimalkan, itu ada nilai jual gitu, Pak. Mungkin dari saat ini, Pak. Oke, jadi gini. Yang namanya ekspor, pasti dianggap seksi ya. Ekspor itu dianggap seksi, oke. Sebenarnya ekspor, kemudian jual lokal, domestik, ini sama. Plurnya sama. Memindahkan barang dari penjual kepada pembeli. Ya kan? Dengan kesepakatan dan adanya pembayaran. Kan begitu. Cuman seksinya ekspor itu adalah branding. Wih, barang sudah negeri, mancanegara. Jadi sohor, jadi kondang. Satu ya, branding. Yang kedua apa? Yang kedua, dia dibayar dengan dolar. Harganya pasti lebih bagus. Karena apa? Yang namanya ekspor, itu berarti mengacu kepada standar level internasional. Berarti sudah ada level yang lebih tinggi. Artinya apa? Kualitas barang itu juga pasti sudah diterima di pasar ekspor. Artinya apa? Barangnya juga, barang yang bagus dong. Makanya seksi. Yang apa lagi? Tiga. Sudah dapat barang di luar negeri. Kualitasnya juga pasti tinggi. Imbasnya apa? Harga doang bagus. Artinya apa? Cuan. Cuan. Nah, itu kenapa produk ekspor itu dianggap adalah seksi. Kali tadi, pasti kualitasnya bagus. Nah, kalau sudah punya kualitas bagus, nggak salah dong, kita bisa menjual dengan harga yang pantas. Pantes untuk buat ekspor. Meskipun sebenarnya peningkatan ekspor itu dari sisi produksi, ya memang pasti ada penambahan ya. Penambahan muncul kerja, gimana sih? Tapi kan nggak terlalu besar sebenarnya kalau kita tahu caranya. Hanya perlu effort. Effort gimana nih? Minta kemasan. Sebenarnya kalau barang ekspor itu sebenarnya dilihat dari rempah, semua itu pasti punya. Tinggal apa? Kalau untuk ekspor itu ada perkembangan satu asortif. Pasti dia dipilah-pilah. Karena dia milih. Misalnya kayak bawang, pasti diminta bonggolnya yang unik, sama ukurannya. Kita jual manggis, ukurannya diameter segini, gede. Anis misalnya. Nggak mungkin. Kita jual manggis yang ukurannya segeri bolak bimbong. Nggak sama. Berarti ada grading. Ada seleksi. Itulah yang bikinnya jadi mahal. Kenapa prosesnya ada prosesan. Kemudian barangnya asortif. Misalnya kita jual kunyit. Kunyit minahnya yang kering. Yang kering. Kemudian kering juga. Nggak boleh kering apa? Kering angin-angin. Kering-kering di para-para taruhnya kayak gitu kan. Kemudian juga nggak boleh dicuci. Artinya sisa tanahnya itu dikepur-kepur. Sampai dia bersih. Hanya itu doang. Tapi kan proses. Nah, itu menjadi prosesnya yang jadi nambah. Nah, artinya udah mulai kebuka dong. Nggak digomong rempah-rempah kan. Ada. Bisa dikirim. Tapi nggak semuanya bisa dikirim. Harus ada proses seleksi. Proses asortif. Nah, dan ada proses asortif itu berarti ada yang tidak terpilih kan. Yang tadi misalnya kita beli satu karung. Dari satu karung itu ternyata hanya 60% yang bisa memenuhi kevalitas ekspor. Artinya kita bicara 60% harga ekspor. Yang 40% bisa kita olah nggak. Masih bisa. Asalnya pasir domestik masih bisa doang diolah. Dipasarkan. Yang ekspor ya. Itu satu. Kemudian yang kedua. Bisa nggak? Ya, itu kan sudah barang rejekan. Masih bisa kita olah. Minta kita cacah. Kita jadikan mungkin jadi bahan-bahan untuk jamu. Masih mungkin kan. Nah, artinya nggak sulit ya. Yang penting tahu. Espor itu cari yang kualitas. Bagi satu, kita pilih. Kita pilih. Kemudian yang kedua, tadi Mas Harpan nanya. Pak, perizinan susah. Enggak. Sebenarnya sudah dibuka kok proses yang namanya OSS untuk NDP itu bisa. Bisa perusahaan persoarangan juga bisa kita daftar. Itu kan nggak sampai setengah jam. Yang penting ya minta maaf ya. Tetap butuh yang namanya internet ya. Butuh internet. Kita harus punya alat. Kita komunikasi. Bisa pakai HP. Bisa pakai komputer. Kita akses, kita daftar. Kita milih. Lingkup business-nya apa. KBI-nya apa. KB-nya apa. Kelompok besar. Lingkup industri-nya apa. Sudah kita pilih yang mana. Nggak usah yang muluk-muluk. Sampai jual diberi mungkin. Peragangan untuk rempah-rempah. Perjalanan dalam negeri. Kita jual kepada broker. Atau kita jual kepada pemasok. Nanti bisa saya kenalkan kok. Misalnya punya rempah-rempah ada pengepul ekspor yang gede di Surabaya. Bisa ngebantu. Dan saya jakin juga di sini ada satu koneksi mitra yang sering ikut juga webinar di sini. Itu juga sudah punya permintaan buat di satu pasar luar negeri. Sudah siap malah untuk menampungnya itu tadi. Yang paling penting jangan sampai kita tidak menjaga. Kita harus tahu. Artinya asortif saja. Mas Ahmad bisa pilih barang seperti apa. Rempahnya seperti apa. Sifatnya apa? Sisional kan? Musiman. Artinya ada yang bisa disimpan untuk jangka panjang. Ada yang tidak. Kita juga harus mengukur. Kita harus tahu produk penolah untuk barang kita. Tetap butuh yang namanya mungkin pelatihan. Saya setuju. Mungkin dari dinas. Tapi yang lebih tahu kan kita. Ini barang kalau cuma dikasih pelatihan doang nggak cukup. Barang-barang harus diolah. Disiapkan kepada bisnis. Kita bisa bantulah barang-barang apa-apa. Nanti bisa kita konsolidasikan. Kita kasih masukkan. Karena setiap daerah itu pasti punya keunggulan masing-masing. Nggak usah khawatir. Tapi juga ingat. Karena kalau ternyata barang kita belum bisa memenuhi standar-standar. Jangan putus asa. Lokal masih ada. Masih bisa nampung. Tapi tersebut yakin kalau kita bisa memilih barang, menjadikan yang bagus untuk bisa ekspor, kenapa tidak? Kita bisa takut kalau untuk legalitas dokumen itu mudah. Sudah dimudahkan jalannya. Jangan menyerah ya. Pasti siap. Baru masih di dunia ekspor dua minggu. Oke. Bagus. Yang semangat ya. Terpasti banyak atas ilmunya Pak. Sama-sama. Ini Bapak. Ini ada lagi. Mana yang lebih menguntungkan bagi supplier? FOB, CIF, atau CNF? Oke. Ini ada bicara mengenai incotem. Incotem itu adalah satu standar yang ditetapkan oleh ICC. Terdiri dari tiga digit mengenai aturan pengiriman dan delivery. Dan juga aturan asuransi pengiriman barang. Ini dari Ibu Reskili lah ya. Mungkin saya koreksi ya. CNF itu sudah nggak ada. CNF sudah diganti menjadi CFR. Ya meskipun benar-benar artinya sama. Cost and freight. FOB itu adalah free on board. Nah, free on board itu adalah penyerahan barang. Itu diserahkan sampai dia on board. On board di sini adalah pengangkutan. Pengangkut carrier. Itu kalau laut itu menggunakan kapal laut. Kalau curah itu berarti mother vessel atau kapal laut. Kalau menggunakan kontainer itu berarti setelah masuk ke dalam kontainer, kita mendapatkan fiat muat. Kalau CNF itu, cost and freight itu adalah pengirimannya berikut. Jadi cost ya. Cost barang, harga barang ditambah dengan harga freight. On cost angkut. Kalau CIF adalah cost. Cost ini adalah harga barang. Harga barang itu adalah harga sampai posisi muat. Berarti FOB. Ambas sama dengan FOB ditambah dengan insurance. Insurance di sini adalah marine insurance. Mesti dibedakan total insuransi untuk keseluruhan. Meskipun sekarang ada marine insurance yang bisa di-extended. Dia mulai dari barang itu di-pick up oleh carrier, oleh sitting line, oleh forwarder, sampai barang itu ke tempat tujuan. Itu ada yang bisa di-inset. Itu harus kita negosiasikan dengan pihak web. Kebanyakan marine insurance juga bisa terima. Karena mereka banyak juga diuntungkan dari insuran-insuran yang prosentasi insuran shipment yang gagal itu tidak terlalu banyak ketimbang yang berhasil. Kalau berhasil berarti proses insurannya tidak ada yang harus dibayar asuransi. Kadang-kadang mereka mau extend. Jadi misalnya ada permintaan CIF. Jadi yang mana yang lebih menguntungkan, kembali kita harus mengukur. Mengukur kemampuan kita, mengukur kapasitas kita, juga mengetahui proses aturan regulasi yang berlaku. Kenapa? Karena kita harus tahu. Misalnya FOB, itu sebenarnya paling gampang. Barang itu setelah masuk ke dalam FOB, masuk ke dalam on board, sudah ada custom clearance, sudah ada export declaration, sudah buki penyerahan barang. Artinya itu pengalihan tanggung jawab. Begitu sudah mengeluarkan ada BL ataupun manifest dari pihak pengangkutan, artinya tanggung jawab atas barang itu sudah lepas dari kita kepada pengangkut. Ini pengertian daripada on board. Tapi persoalannya, kita juga harus lihat aturan ataupun kesepakatan dalam kontrak. Kita juga harus mengetahui aturan yang berlaku di negara tujuan. Sebagai contoh saja. Untuk barang-barang yang diimport masuk ke Indonesia, custom Indonesia itu tahunya CNF ataupun CIF. Jadi landed cost yang dihitung aturan pajak aturan custom menghitungnya CIF ataupun CNF. Tidak ada FOB. Kenapa? Pasti pemerintah maunya dapat pajaknya lebih gede. Demikian juga dengan di pihak luar. Saya punya pengalaman untuk ekspor barang tire cord. Jadi benang. Benang untuk bikin ban. Itu bentuknya adalah harganya CNF, CFR. Tapi dalam dokumen itu dibuatkan harga FOB-nya berapa, freeb-nya berapa. kenapa? Permintaan dari negara tujuan. Tapi pengen tahu FOB-nya berapa sih? Freed-nya berapa sih? Karena ada aja yang nakal kan? Kalau dibikin jadi satu itu kita nggak tahu. Bisa saja harganya itu tujuan apa? Mengutuk-mengutuk anti-dumping. ternyata Anda gede harga freeb-nya ya jadi harga barangnya lebih rendah. Itu kalau makanya kadang-kadang negara-negara yang lebih asf minta tolong dibisa FOB-nya berapa declare di commercial invoice-nya. FOB berapa? Freeb berapa? Itulah pentingnya kita mengetahui regulasi yang ada. Regulasi di kita karena kita pada sama ekspor clearance karena pada umumnya barang-barang yang di ekspor itu kan nggak kena pajak. Terkecuali barang-barang yang terkena lartas ya larangan perbatasan ataupun ada aturan tertentu. Itu yang dikenakan tuh. Pajak. Ada pajak ekspor. Nah pasti akan dihitung. Nanti biasanya sudah ada tarifnya sendiri ketentuannya. Jadi ini kita mau ngambil FOB kah? Kita mau ngambil CIF kah? Atau kita mau mengambil CFR itu ada plus dan ada minus. Nah untuk bisa tahu itu ya tiga hal yang kita harus ketahui. Kita ketahui barang kita produk kita produk knowledge kita tidak hanya mengenai barangnya doang tapi regulasi HS code yang terkait dengan barang tersebut. Untuk izin ekspornya seperti apa dan izin import di negara tujuannya juga seperti apa. Ikut saja aturan itu. mungkin ini bisa menjawab tergantung daripada satu komoditi tergantung daripada negara tujuan aturan seperti apa dan juga tergantung kesepakatan yang Anda buat di awal dengan pihak buyer. Itu sebabnya hari ini kita bicara mengenai negosiasi itu mulai dari barang itu ada dapat inquiry. Adanya permintaan. adanya penawaran. Dari situ kita harus sudah bisa mengontrol. Tidak bisa. Barang kita ini wajib ada yang namanya bayar ekspor. Pajak ekspor. Kita harus awal sudah memberitakan kembaraan mereka bahwa harga ini adalah masuk. Harus mereka hitung. Dan kita juga harus hitung. Jadi apa? Kita harus kembali. Kadang-kadang seringlah ada beberapa negara yang belinya FOB tapi bayarnya setelah barang itu tiba di sana. Jadi tolong teman-teman juga waspadai terus. Proses negosiasi untuk pembuatan kontrak. Jangan sampai kita kejeblok FOB. Tapi nanti pembayaran setelah barang itu disampai di sana dan mendapatkan QC di sana. Kalau saya menyarankan misalnya seperti itu FOB misalnya FOB price jadi price funnel net FOB Tanjung Priokport Tanjung Priokport QC at buyer QC dilakukan oleh pihak buyer QC made by the buyer at the side of the seller tempat kita to be final artinya jadi kita minta jadi sebelum berangkat kita minta dia QC QC yang dilakukan oleh dia di tempat kita atas biaya dia atau atas petunjuk dia itu sarankan ini sarannya seperti apa kita proses negosiasi minta kalau misalnya kayak begitu QC harus anda yang lakukan dan anda harus lakukannya di tempat saya sebelum berangkat disipment dan hasil QC itu adalah final jadi kalau nanti dia mau disipment lagi tempat lain gak bisa dong kesepakatan kita kan disipment jadi jangan sampai jadi gak ada alasan buat dia untuk membatalkan pembelian tengah jalan atau wah barangnya gak sesuai dengan saya minta diskon seringkali kayak begitu kan nah ini caranya kita menghindar ya kita harus bener-bener pahami line by line daripada syarat dan ketentuan dalam kontrak ya saya ingatkan lagi line by line term and condition harus bener-bener kita pelajari dan kita pahami mungkin menjawab ya yang lain mungkin ada yang bertanya silahkan yo kita masih punya waktu yang panjang ini untuk bertanya jawab izin ya saya minum dulu tidak mungkin Bu Anastasia akhirnya ditanyakan Pak Andi ayo Pak Herlan bagaimana Pak kabar Pak Papua sudah ada barang-barang yang siap dan Bapak ekspor dari Papua Pak Sandi mungkin Pak Sandi siapa Pak Bu Bu Anastasia itu tuh ada Mas Ahmad siap untuk ke rempah-rempah teman-teman sini saya mengingatkan saya juga diingatkan oleh admin di minggu depan kita ada sedikit merubah konsep tetap ada satu kali kita bikin webinar itu kita geser dari hari Senin ke hari Selasa nanti di hari Kamis kita akan Zoom tapi dalam bentuk semacam podcast kami akan mengundang pengurus dari ISABC Indonesia Saudi Arabia Business Council yang akan berbagi berbagi pengalaman bisnis dia transaksi Indonesia Saudi Arabia berbagi info mengenai barang-barang yang diminta oleh pebisnis di Saudi Arabia berbagi info rencana investasi berbagi info juga peluang-peluang bisnis yang ada di Saudi Arabia nah di hari Selasanya kemungkinan ya kita akan bicara akan memberikan pengantar lah mengenai peluang-peluang yang bisa kita tanyakan kepada ISABC ya pebisnisnya langsung ini membutuhkan satu challenge teman-teman buka peluang Pak Ahmad mungkin kita bisa menyiapkan ya barang-barang yang bisa mungkin menjadi satu pilihan satu opsi untuk bisa memasukkan barang ke Saudi Arabia izin tanya Pak boleh silahkan Ibu oh iya Pak saya mau nanya ini saya masih merabai-rabai ini ya Pak perbedaan pisang kapendis Pak dengan pisang ambon lokal itu gimana ya disini banyak daerah Sulawesi yang pisang kapendis itu saya lihat permintaannya kan di go for world business itu banyak loh Pak dari dari luar cuman saya masih merabai-rabai saya kan udah ke pasar-pasar ya Pak ada beberapa saya dapat green banana juga Pak saya mau tahu green banana itu yang bagaimana green banana dengan pisang kapendis itu gimana ya Pak oke jadi itu kan penamaan barang ya Bu ya green kapendis ya jadi ada yang gampang begini Bu yang tadi produk knowledge jadi ada juga yang berikan sebagai green banana karena warnanya hijau kering kapendis itu kalau di supermarket di toko ya sebenarnya ya kayak pisang kita mungkin kayak semacam bentuknya kayak disini kita hebutkan pisang ambon ya tapi ya Bu spesies baru varietas ya yang namanya kapendis ya nah Ibu bisa browsing di HS Code ya masuk Ibu ke laman namanya HS Code Harmonize System Code ya Harmonize System Code atau kalau Indonesia itu namanya Indonesian National Single Window INSW ya itu satu laman satu web yang dimiliki atau dikelola oleh Bia Cukai ya disitu Ibu klik aja search kapendis nanti keluar beberapa bentuk ya beberapa bentuk pilihan daripada kapendis HS Code dari HS Code itulah Ibu bisa tahu dulu ya itu berlaku umum jadi 4 digit pertama 4 digit pertama 4 digit pertama kemudian ada 6 digit nah kalau Indonesia itu memberlakukan 10 digit Jepang itu dengan 6 digit aja cukup ya berarti mereka gak mau ribet lah mungkin ya nah artinya Ibu cari dulu tarik-tarik tahu nih kapendisnya apa ya karena juga mungkin itu umum kapendis itu menjadi apa istilah yang internasional lah ya kapendis orang nyebutnya pisang kapendis ya kita mungkin tahunya ini mirip pisang ambon tapi mungkin secara endemik agak berbeda cari tahu Ibu cari tahu HS Code nya Ibu pelajari itu ya karena kapendis juga kalau di kita ini ya di kita mungkin tahunya kalau saya nyebut sama merek ya ada Sunrise gitu ya itu kan sudah ada Indonesia nggak ada beberapa bagian juga malah kita malah import ya pisang kapendis ini jadi artinya kita ada barang masuk jadi kalau muncul di INSW Indonesia National Single Single Windows ya juga juga itu artinya ada barang itu masuk ke Indonesia karena sudah ada nomor nomor custom clearance nya lah kalau disini jadi nanti custom itu menggunakan nomor high score ya nah kenapa ini penting HS Code itu berlaku internasional kode-kodenya tapi di tiap negara itu kadang-kadang belum kecantum kalau di Indonesia itu kalau Bia Cukai punya namanya buku biru mungkin kalau Ibu pernah lihat tanya lah buku biru namanya blue book isinya itu daftar 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 kode-kode HS Code tebelnya mungkin seorang sudah lebih dari satu rim kertas itu bisa lihat Ibu lihat di bagian pertanian kemudian tanaman yang hidup apa yang buat konsumsi itu keluar kalau ada di situ artinya Indonesia import ada atau kita export ada dua hal seperti itu bu di Indonesia banyak tapi jangan sampai nanti kita menawarkan barang yang salah kalau ternyata Ibu punya punya katakan lapisan ampun tapi kualitasnya bagus bagus itu agak sulit menyebutkan bagus artinya kalau yang namanya untuk konsistensi dari kualitas artinya apa size-nya harus sama tingkat kematangannya harus sama bentuknya sama ukurannya sama kemasannya juga tidak berubah misalnya ada Ibu ini bilang mirip sangat mirip rasanya juga sama dengan Cavendish kita bisa tawarkan katakan apa kita punya Indonesian endemic bananas similar dengan Cavendish jadi tadi kita hari ini bicara apa penawaran dan penerimaan negosiasi oh diminta ini saya punya saya punya katane gue aja lah mau coba gak ini bisa jual Indonesian economic banana ya kan bisa ambon oke ya kan tapi similar let's try negosiasi siapa tau jodoh nah kalau sudah begitu harga berapa kita sesuaikan ini Indonesian endemic nggak bisa sama misalnya kayak begitu jadi setiap ada hambatan ada kesulitan tentu pasti ada tantangan kan ya tantangan apabila kita jawab akan menjadi suatu keberhasilan begitu iya gini pak saya kan sebenarnya bermain di furnicur pak cuman kan saya ngambilnya saya kan ngambil dari Jepara pak udah ada sekitar 10 tahunan lah saya main furnitur iya pak cuman kan pasaran untuk lokal itu lesu pak lagi lesu sekarang untuk member iya pak lagi lesu ini malah ada temen loh yang jual rukonya pak gara-gara pasaran furnitur sekarang lagi anjlok di daerah saya saya di Sulawesi Selatan pak gimana ibu di pare-pare pak iya 300 dari Makassar 300 kilo dari Makassar saya kan ngambil dari Jepara pak itu lesu semenjak masuki corona loh pak ini udah hampir 4 3-4 tahunan gitu pak gak ada ininya maksudnya gak ada kemajuan sama sekali jadi kami sebenarnya kan saya udah lama ya pak mau ekspor furnitur cuman kan kami gak tau ilmunya kan terus kan tapi kan saya pikir-pikir daripada saya ngambil furnitur kan jauh ke Jepara kalau mau ekspor kenapa kalau bukan yang ada di sekitar saya aja gitu pak kayak pisang kan pisang banana 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 steam banana blossom adakannya pak ya 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 banana blossom sama banana leaf ya pak ya iya kan disini melimpah pak melimpah malah kebetulan suami saya lagi ini pak apa produksi briket 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 apa bu briket ini pak dari limbah kayu pak oke dari limbah kayu cuman kami terkendala modal terkendala modal pak mesinnya itu harus kami beli karena kayu apa bu arangnya kayu apa kayu ini pak kayu jati jati lokalan iya kayu jati lokalan kayu jati lokalannya iya kayu jati lokalan jati putih lokalan pak kan beda satu peluang juga ibu iya 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 wood charcoal arang kayu iya briket itu juga menjadi satu peluang meskipun bu ya pembeli di luar negeri pasti pilih kadang-kadang mereka pilih dari spesiesnya karena kan memang pun aroma 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 bakarnya ya iya gitu nah kemudian sebenarnya kayak pisang juga misalnya berlimpah ya pilihan pertama tentu jual domestik tapi domestik kadang-kadang harga dibanting habis ya iya benar iya ada beberapa hal mungkin saja pisang itu bisa dijadikan pisang pisang olahan dulu ya jadi pisang olahan dulu kan kalau sudah menjadi olahan dari sisi keberlangsungannya kan umurnya bisa lebih panjang katakanlah kalau jual pisang apa adanya buah pisang apa adanya kan ada umur gak sampai mungkin berapa hari dia sudah busuk matang sudah matang apabila misalnya diolah contoh nih ya ini mungkin usang tadi bikin keripik tadi bikin makanan olahan yang lain itu kan bisa lebih panjang meskipun tetap juga untuk proses jualnya butuh marketing ya butuh proses marketing atau misalnya pisang itu ya selain dibuat makanan olahan itu bisa diberikan dalam yang lain bisa macam-macam daun pisangnya aja laku ya kemudian juga kadang-kadang batang pisangnya juga serat pisangnya serat batang pisang itu juga laku serat batang pisang itu dulu sempat dicari sebagai bahan pengganti kertas untuk buat uang uang kertas jadi saya pernah di perusahaan yang lama ya kita mencoba untuk mengekspor kertas yang dibuat dari serat batang pisang karena dia lebih durability-nya lebih kekuatannya lebih bagus bisa dibandingkan setara dengan kertas yang diproduksi oleh Dupong yang dari perusahaan Perancis yang jual kertas untuk uang kertas jadi barang yang sifatnya security nah ibu mungkin bisa bincang-bincang pasti ada yang kapok tan kapok tan di di sekitar ibu mungkin juga bisa meminta tuan dari dinas pertanian atau juga mungkin dari kabupaten atau dari provinsi yang mungkin juga sempat mungkin ada tempat terpikirkan ini anaknya diapain ya pisang itu diolah kalau jual begini aja nggak menguntungkan buah pisang mungkin mungkin sudah ada nanti kita coba kita share itu juga bisa kita cari tapi salah satu yang paling utama adalah kita mencoba mempromosikan itu sebagai suatu kekhasan lokal kekhasan yang lokal kalau khasnya lokal itu jumlahnya cukup masif cukup banyak siapa tahu bisa menjadi produk yang menjadi go internasional banyak kok buah-buahan import yang masuk itu malah menjadi laku disini kenapa pisang kita tapi memang kendalanya ibu sudah bilang jarak dari pare-pare ke makasar itu sudah 300 kilo iya 3-4 jaman lah saya tidak menghitung jumlah menitnya bu jamnya bu iya ibu harus kirim rupiah itu harus bayar untuk mengirim satu sisir pisang ke pelabuhan lakasan belum daging 4 jam lagi belum daging kemasannya lagi cara yang paling gampang ibu bisa mungkin bikin kemasan yang cantik pisang tidak dijual sesisir ibu ibu jual saja mungkin per dua buah pisang di potek dipilih yang terbagus bentuk yang terbagus dikemas per dua buah pisang asorted tadi yang saya jelaskan dari pisang itu mungkin dari sekian banyak satu sisir itu kan bisa dapat sekitar dua puluhannya dua puluhan buah pisang mungkin hanya terpakai mungkin hanya 40% nya saja yang bisa kualitasnya standar bentuknya bagus ini dibikin dikemas kemasannya bagus cantik kemudian dijualnya pakai udara gak pakai kapal laut langsung tapi sudah menjadi kemasan yang artinya langsung masuk ke tuku jadi sasaran kita adalah gak lagi jualan ekspor yang berpikir bulk yang berpikir jumlahnya curah besar sekian konten enggak kita jual saja berapa mungkin 2-3 dus masih pakai udara dari Makassar kembang langsung ke Bali dari Bali langsung bisa ada penerbangan ke Qatar ke Timur Tengah ke Singapur ke Hongkong ini ada penerbangan langsung ke Jepang efisien dalam waktu satu hari barang ini sudah sampai ke sana sudah rapih kemasannya sudah rapih sudah tinggal di Jepang mereka gak harus pilihan lagi kan enak mereka mengurangi kos untuk repackaging di sana memang harus ada effort tahun depan bisnis itu akan bawa bisnis dagang ke Jepang artinya kita punya peluang satu tahun sebelum rangkat ke Jepang atau mungkin 6 bulan sebelum rangkat ke Jepang awarin bayar-bayar kita nanti bantu cari contoh saya bagi contoh saja Bu tapi bagus gak cuma ini segomok pisang ini setandan pisang ya bingung mereka diapain kalau Ibu sudah bikin kemasan yang bagus cantik ini ya bagus ya karena pisang mahal itu ya Bu ya mungkin bisa menjawab kita sharing aja mungkin teman-teman juga ada punya pengalaman mungkin bisa berbagi buat teman-teman kita di sini iya Pak kasih Pak iya iya kasih Pak Assalamualaikum sama-sama yang lain ada mungkin nyembung lagi tadi rempah-rempah sudah pisang sudah ayo apa lagi yang mau di ekspor Indonesia setelan kita bisnis akan lagi gembar-gembor nih mau bawa misi dagang keluar negeri ayo kita persiapkan diri kita persiapkan barang kita siapkan mental kita bukan untuk bertempur tapi untuk berjuang memasarkan produk kita untuk menaikkan difference daripada barang kita barang ekspor kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Bapak selamat siang assalamualaikum siang Bapak kami tinggalnya di Bekasi oh iya di mana Pak Barat Timur Bekasi daerah Tambun wush waduh ini saya pernah lihat daun ketapang Pak ketapang disini kan dibuang-buang tapi saya lihat ada beberapa informasi ketapang per lembarnya 150 ribu di-staplesin per 5 lembar oke itu yang saya tahu lagi ada ketapang ada ketapang laut ada ketapang satu lagi ketapang biasa Pak itu bagaimana ya Pak iya oke jadi Bapak lihat itu di mana Pak lihatnya Pak dilihat di pernah saya lihat barangnya kalau barangnya dekat rumah itu ada dekat bukan yang Bapak lihat itu yang dijual 50-50 ribu di ini di Instagram oke itu dibagi buat apa ya Pak Sandi nah itu untuk ini apa pengatur PH kalau dulu kita niara cupang ditaruh ke tapang tapang kering oke nah kotek sekitar sedikit taruh di tempat tempat ikan cupang ternak cupang nah saya lihat nah disana per lembar 150 ribu disini dibakar-bakar sampah nah itu bagaimana ya saya juga kurang begitu paham saya lihat packagingnya itu nanti dilempengin disetrikain tapi yang ketapang yang bagaimana itu Pak ya oke nah ini satu PR buat saya dan buat Bapak juga nih dan juga maaf dan juga katanya pengatur PH untuk budidaya udang di luar negeri seperti itu Pak oke nah ini menarik nih ya ini juga buat teman-teman yang lain berarti ada info info bahwa daun ketapang itu memiliki kemampuan ya memiliki ada satu kelebihan bisa mempertahankan atau menjaga kestabilan PH ya Pak ya ya betul PH air ya nah challenge-nya dimana teman-teman selama ini kan PH air itu sudah menggunakan bahan-bahan kimia ya chemical ya ya betul ya nah betul tadi kepada Pak Sondi ya betul ya Pak Sondi oke saya justru saya bertanya ke Bapak nih ya ujian nih Pak ya bagaimana cara Bapak menjual bahwa ketapang itu bisa memperken PH air ada nggak jargon menurut Bapak oh itu yang harus saya belajar juga ya Pak ya bingung ya Pak oke saya kasih clue ya Pak nanti Bapak PR Bapak nih ya baik-baik jualannya begini Pak ini adalah barang yang sifatnya organik ya organik material to maintain the water pH ya jadi bahan-baku organik untuk mengatur pH air ya dijual apa Pak organiknya Pak oh oke untuk melawan chemical organik ya sebenarnya sekarang yang cari barang-barang negara-negara tertentu itu yang maunya organik betul sampai buah-buahnya ya ya jadi poinnya Pak yang Bapak bisa jual untuk ekspor adalah organic food Bapak cari komunitas ya Bapak cari komunitas di ekspor pasar ekspor di luar negeri macam negara yang mencari organik jadi organic food Pak yang dikejar nih gampang kelihatan gampang kan organik dijual kemudian Bapak lihat tuh Bapak cari lagi tuh yang Instagram seperti apa sih kejar dia Pak pasti dia sudah punya komunitas bikin-bikin kemasannya ya kan artinya tentunya kalau yang namanya organik apalagi dari Bantum ini gak bisa masal kalau Bapak untuk tambah kudang mungkin perlu berapa banyak Pak nanti juga akan menjadi sampah kan ya kan jadi sampah kan artinya Bapak khusus misalnya untuk katakanlah hobis ya nah kemudian cari tahu lagi ke teman-teman yang ada di apa di mungkin di pertanian ya sekolah pertanian atau fakultas pertanian bisa gak nih bagaimana daun tetapang ini bisa diolah jika tidak dalam bentuk yang utuh kalau gue utuh kan malah gede Pak ya kan nah kita orang mungkin dikeringkan atau gimana ya kan atau dibikin dalam bentuk saset ya tapi itu sudah teknologi ya teknologi untuk pangan teknologi untuk kemasan industri ketik peluangnya ada kan Pak ada organik pH water controller oke oke cari Pak cari tahu ketik tuh pakai cari baik baik jangan lupa ya bagi-bagi saya Pak ya terus ada lagi Pak terus mengenai bahasa Pak karena kan negara-negara lain seperti Norwegia dan sebagainya kita kan gak bisa Pak ya atau gimana Pak apa itu Pak mengenai komunikasi bahasa Pak nanti komunikasi bahasa ya ini ini satu effort satu PR Pak ya kita kan mau masuk ke pasar internasional ya ya minimal Pak memahamilah bahasa Inggris minimal ya Pak ya sekarang kan udah banyak Pak pakai chat WA juga bisa langsung ditranslate dipindahkan ke bahasa Indonesia saya sering Pak ya keluarin juga orang terbawa apa bawa device ngomong dia pakai bahasa dia pribadi kemudian voice-nya diganti ini mau beli mau belanja apa nanya berapa harga makan itu bisa Pak secara teknologi teknologi AI AI kita sudah berkembang tetap lah saya sarankan Bapak juga sedikit memahami itu perlu baik ya bisa Pak saya juga tinggal di Bekasi Pak jadi gak jauh Pak oh gitu iya saya perumahan di komunitas selain tamun ya oh deket Bekasi kota Pak deket Pak berbat ya Bekasi Bekasi Timur oh Timur nanti orang ke rumah repot Pak gak usah pulang apa daerah itu Pak tembar gayu baik Pak ya terima kasih banyak Pak nanti kita ngomong begini orang pada pindah ke Bekasi susah penuh Bekasi baik Pak terima kasih cekap ya Pak yang lain mungkin ada rempah sudah pisang sudah ketapang sudah ayo apa lagi teman-teman banyak kan yang kita dalam lingkungan kita kita bisa wah oke ini dari Papua oke silahkan Pak Herlan siapa siapa Pak ya Pak saya ingin bertanya nih Pak untuk produk dari Papua ini kan sebenarnya kan banyak tapi sampai sekarang saya masih bingung menentukan ini apa produk-produk yang mau di ekspor itu apa seperti apa begitu tadi Bapak bilang dari Jepang kan kalau dari Jepang saya sih menangkapnya mungkin produk perikanan kalau dari Jepang tapi kalau untuk yang lain saya masih bingung Pak khususnya Papua terus ini mengenai negosiasi ekspor Pak apakah harga itu sangat berpengaruh dalam kita menegosiasikan ekspor itu dengan para buyer oke lagi lagi Pak Herlan ya khususnya kan kalau misalnya kita punya produk yang sama apalagi kita di Indonesia pasti ada yang punya produk sama bagaimana caranya kita khususnya menyesati mengenai itu masalah harga apalagi saya pernah bilang kan Pak mengenai kami di timur kan pasti harga itu sangat berpengaruh khususnya dalam ini ya dalam pengangkutan dan pengiriman ya seperti begitu Pak oke oke jadi ini saran nih buat Pak Herlan nih ya iya Pak satu Bapak harus tumbuhkan keberanian dulu Pak untuk memilih dan fokus oh iya ya Pak ya ya Pak Papua tuh banyak sekali Pak sumber daya memang harus kita memilih ya Pak tadi dulu kan dari ini cuma rempah-rempah doa kemudian pisang ya dari Bekasi malah daun ketapang Pak ya kan itu jadi banyak Pak ya yang bisa kita olah Bapak mungkin dari Jepang itu ikan karena Bapak orang Jepang sana makan ikan sashimi sushi ya Pak ya betul memang Pak tapi juga jangan salah di Jepang itu juga sumber bahan baku lokal mereka untuk ikan juga berlimpah Pak ya mereka memang mencari ikan-ikan yang ada di tempat kita ya di daerah topis itu musiman Pak bisa mereka mencari tuna karena memang itu spesifik ya tapi ya itulah produk-produk mereka cari ya memang berbasis ikan tapi banyak juga yang mereka ambil Pak yang berikut kami rencana juga Pak nanti dari masukan ini kami akan mencoba membuatkan visis matching secara virtual Pak ya dengan kontak kami yang ada di Jepang bukan apa-apa sih barang-barang yang sedang mereka cari yang sedang menjadikan lagi tapi ingat untuk barang-barang yang berdasarkan sumber alam sumber baku alam produk-produk pertanian produk-produk perikanan ya kita sudah dapat banyak nih tekanan kompetitor justru dari negara-negara ASEAN ya udang kita dapat lawan dari Vietnam ya sampai juga kopi juga Vietnam ya Thailand juga untuk budidaya teknologi pangan mereka itu sudah jauh lebih advance dibandingkan Indonesia ya kita harus pahami itu terkadang juga kita malah dapat saingan dari Singapura yang gak punya apa-apa yang barang yang malah mungkin barangnya ngambil dari Indonesia tapi diklaim sebagai barang dari Singapura ya kita gak bisa mengatakan apa-apa karena ya mereka lah yang melakukannya mereka sebagai trader dan itu ya sah saja ya Pak ya sejauh kalau namanya bisnis trade ini yang internasional itu ya dokumen dokumen dari mana dan sejauh itu mereka bisa verify dan bisa clarify dengan negara-negara ya ya itu bisa jalan nah kembali Pak Herlan ya masalah transportasi itu bisa disikapi dan bisa diatasi artinya Bapak harus memilih barang betulnya jangan kemasan yang bawah dulu Pak ya kayak tadi misalnya tonton dari daun tadi berapa sih kemasan Bapak ngambil satu dus dua dus tiga dus ya kan kontainer Bapak bisa inilah pengangkutan ya kalau pengangkutan udara menurut Bapak memang ke wilayah timur apalagi Papua itu agak sulit ya jarang mungkin ya ataupun ada kapasitas pengangkutan yang paling ada tiap hari udara untuk laut mungkin jarang ya ataupun susah dapetin space-nya karena barangnya masuk ke Papua juga sedikit apalagi gimana mau kirim barang ya kan kapal yang ke sana juga susah kan pernah saya singgung ke Bapak Bapak bisa hubungin misalnya TNI AU TNI AU sering mengirimkan logistik ke Papua ya Bapak dekatilah DINAS DAU DINAS DAU dari TNI AU Lobby Pasti pulang dari Papua kan kalau gak bawa orang ya bawa apa lagi kosong ya coba lobby Pak bisa gak saya bantu saya ngambil space kirim bisa lebih murah bapak pakai penerbangan udara pakai laut tunggu lama jadi satu Bapak pilih barang-barang apa yang mudah terjangkau harganya mungkin gak terlalu besar yang masih bisa Bapak handle tadi sudah dari Pak 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 Song itu ngambil cuma daun doang peluangnya banyak sebenarnya banyak barang-barang yang unik yang diminta dari Papua tapi kan terlarang contoh anggrek tapi gak boleh sekarang tapi ada mungkin masih belum teregulasi ataupun belum mendapatkan larangan sumber daya alam mungkin karena Bapak kalau untuk industri pengolahan mungkin belum ada cukup besar di Papua selebihnya memang betul produk-produk pertanyaan ataupun produk-produk perikanan tapi perikanan sudah banyak yang bermain karena begitu Pak Herlan dari saya update terus ya kalau ya mungkin sesekali Bapak mungkin kita perlu ikutkan di soft skill gimana untuk lebih merangsang semangat Bapak nih untuk bisa deal Pak dari Papua gitu ya tetap saya senang Bapak rajin ikut ya Bapak sering-sering siapa tahu nanti kita akan berjodoh ya kebetulan kolegasi yang di Jepang itu dia sering ke Papua mungkin dia ingat-ingat lagi barang-barang apa yang mau dia import dari Papua ya kita berkabar ya nanti Pak ya Bapak rajin-rajin ikut nanti saat kita bikin virtual meeting business matching dengan pihak potensi bayar di Jepang ya Bapak akan bisa tahu lah dari webinar ini begitu Pak Herlan mungkin bisa menjawab ya apa yang Bapak tanyakan siap Bapak Pak kalau sagu di luar negeri bagaimana Pak ada permintaan kalau mengenai sagu Pak wah ada Pak tapi justru itu sagu Pak sagu yang sudah bentuk tepung itu kan apa aduh nama saya lupa namanya anti apa gitu loh pengganti itu Pak anti apa gulanya itu loh kadar gulanya kan rendah yang diproses secara organik itu ada Pak saya pernah lihat juga waktu itu buah matua ya katanya pernah di ekspor juga waktu itu kalau gak salah Thailand tapi buah matua itu disini kan dia permusim ya Pak saya sempat juga permusiman jadi Bapak kalau kasih judulnya itu Indonesia most seasonal fruit wah seasonal Pak mahal kan jual-jual season ya dia sangat mahal Pak betul gitu Pak Bapak bisa bisa kemas artinya bagaimana menjual barang mahal ya Bapak harus dikemas juga dengan cara yang mahal kalau Bapak jualnya dalam bentuk gulonongan begitu aja yang kemurah Pak Bapak bikin ya cara paling gampang mungkin Bapak lihat aja kemasan orang jualan kurma deh ya kan itu kan dikemas di kotak Bapak bikin Bapak pilah matuanya Bapak susu udah jadi kemasan ya Bapak nanti mungkin Bapak terus lah dinas pariwisata perektraf di Papua bikin pelatihan kemasan Pak kita ada ahlinya Pak di sini di bisnis Pak bisa bantu Bapak untuk bikin kemasan yang cantik gitu kan jadi dikirim ke sini itu gak gelondongan Pak sudah dalam kotak-kotak yang cantik ya kan kotak-kotak cantik itu kan lebih mudah Bapak simpan lagi dalam box gede ya kan pakai udara harganya mahal Pak ya kan susun kayak amgur juga jangan gelondongan kalau gelondongan dianggap barang curah murah kalau sudah dalam package ya eksklusif ya Pak bilang ini eksklusif dari Papua ya kan most exotic food dari Papua bisa macam-macam itu yang dijual Pak kekhususannya Pak kekhususannya itu berarti spesifik spesifik berarti unik unik berarti apa mahal oke siapa ya terima kasih ya Pak sama-sama Pak Herlan semoga bisa membangkitkan semangat Bapak ya saya pengen webinar berikutnya Pak ini saya butuh pengiriman Pak tolong dibantu pengen dengar begitu Pak Herlan siapa siapa amin terima kasih Pak apa sih ya Pak Herlan sudah bertanya oke yang lain ada oke sudah ini ya sudah waktu mungkin jadi saya mengingatkan di minggu depan rajin-rajin melihat chat PA ataupun info yang akan disampaikan oleh pihak admin jadi kita sedikit ubah waktu kita akan bikin di hari selesai dan kamis di minggu depan formatnya juga kita bicara mengenai materi ataupun webinar itu di hari selesai di hari kamisnya kami akan buat dalam format podcast ya kita bicara langsung dengan pebisnis langsung dari Saudi Arabia untuk negara Saudi Arabia oke mungkin bisa dicukupkan ya terima kasih teman-teman untuk kehadirannya untuk pertanyaannya kita bisa sharing Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak masukan produk-produk apa yang bisa menjadi potensi ekspor dari sekitar kita sendiri ya tetap semangat teman-teman sampai jumpa terima kasih selamat menikmati